Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, dan ruang permasalahan kecerdasan buatan. Berikut adalah definisi kecerdasan buatan dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari Herbert Alexander Simon, yaitu kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian dari ahli yang lain adalah Rich and Knight, yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Definisi kecerdasan buatan yang lain merupakan dari Encyclopedia Britannica, yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Tujuan dari kecerdasan buatan antara lain, yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar yang merupakan tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, merupakan tujuan ilmiah. Dan yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat, yang merupakan tujuan entrepreneurial. Mulai dari slide ini sampai 6 slide ke depan merupakan sejarah dan peristiwa penting akhirnya kecerdasan buatan. Silahkan dibaca peristiwa dan tahunya ya. Kemudian adalah arah AI atau AI mau dibawa kemana sih? Yang pertama adalah mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya, yang merupakan sistem pakar atau expert system. Kemudian ada mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau neural networks. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif kecerdasan, di mana mesin AI dibuat sebagai mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Lalu ada dari perspektif bisnis, di mana mesin AI itu dibuat guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, dari perspektif pemerogaman, AI dibuat untuk membantu pemerogaman simbolik, memecangkan masalah, dan juga membantu proses pencarian atau search. Ini adalah garis besar apa itu AI, yaitu Thinking Humanly, Thinking Rationally, Acting Humanly, dan Acting Rationally. Thinking Humanly atau berpikir seperti manusia, ya, AI memiliki kemampuan tersebut. Jadi, AI itu harus menganalisis dari manusia. Apa yang akan dianalisis yaitu cara berpikirnya dan juga cara bekerjanya. Bagaimana melalui proses introveksi atau mawas diri, mencoba menangkap pemikiran bagaimana pikiran manusia berjalan. Lalu, dia juga akan mencoba dengan beberapa percobaan psikologis. Pada tahun 1950, Alan Turing melakukan uji Turing atau Turing Test. Ada seseorang sebagai interogator yang akan melontarkan pertanyaan, lalu terjadilah sebuah dialog. AI akan dinyatakan lulus test apabila interogator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan dialog mana yang dilakukan dengan manusia. Berpikir Rasional atau Thinking Rationally Cara berpikir AI memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles di mana pola struktur argumentasi selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar, menjadi dasar bidang logika. Lalu, tradisi logis dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Bertindak Rasional atau Act Rationally Mesin AI diharapkan dapat bertindak rasional, yang berarti bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Dengan kata lain, rasionalisasi bersifat terbatas. Pada slide ini, terdapat pohon kecerdasan buatan dan aplikasi utamanya. Jika dilihat, pohon ini memiliki cabang-cabang. Itulah cabang-cabang AI. Cukup banyak ya teman-teman. Ada kurang lebih 15 cabang. Berikut adalah perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Dilihat dari segi dimensi pemrosesannya, sifat inputnya, pencarian, keterangan, dari fokusnya, struktur, sifat output, pemeliharaan dan update-nya, kemampuan menalar, dan juga lain-lain. Teman-teman bisa melihat sendiri ya di layar. Lalu apa sih kelebihan kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan itu memiliki sifat permanen, dan kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Biayanya tergolong lebih murah, dan bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Kecerdasan buatan juga dapat didokumentasikan. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan dengan mudah, dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Jadi, kalau dalam sebuah robot, semua aktivitas yang dilakukan oleh robot tersebut memiliki log namanya. Semua aktivitasnya itu tercatat pada saat apa, di mana, jam berapanya, itu semuanya tercatat. Berbeda ya, dengan kecerdasan alami, sangat sulit untuk direproduksi. Lalu, pada kelebihan kecerdasan buatan, juga dapat mengerjakan beberapa tas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Atau, kita dapat katakan, AI itu lebih multitasking dari manusia. Berbeda dengan kelebihan kecerdasan alami, yang pertama adalah kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan, harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Ya, ini kita bisa lihat saja, bahwa setiap ketindakan yang dilakukan oleh AI, itu semuanya inputan dari manusia. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan, harus mendapat merasukkan berupa input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Kembali lagi ya, bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan, adalah perintah dari manusia. Selanjutnya adalah aplikasi AI. Dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan adalah, yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, dan yang kedua adalah motor inferensi atau inference engine. Pada basis pengetahuan, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pada motor inferensi, merupakan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Jadi, urutannya adalah kita memasukkan input, yaitu berupa masalah atau pertanyaan. Kemudian, basis pengetahuan, merupakan fakta-fakta. Jadi, kita mengambil fakta-fakta yang ada dari masalah dan pertanyaan tersebut. Kemudian, dari motor inferensi, akan menarik kesimpulan yang tepat, kemudian akan dihasilkan output berupa jawaban atau solusi. Aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya adalah sistem pakar atau expert system, di mana komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Contohnya, yaitu pada dunia kedokteran. Sistem pakar ini akan mempelajari kemampuan yang dimiliki oleh dokter, sehingga sistem pakar dokter dapat membantu menjalankan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh dokter. Semua kemampuan yang dimiliki oleh sistem pakar tersebut merupakan hasil inputan langsung oleh pakarnya, yaitu dokter. Aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya adalah pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing, di mana user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain. Contohnya, seperti yang sudah tertera pada PowerPoint ini, yaitu pengguna sistem dapat memberikan perintah dengan bahasa sehari-hari. Misalnya, untuk menghapus semua file pengguna, cukup memberikan perintah komputer tolong hapus semua file menggunakan satu tombol, yaitu Delete. Aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya adalah Robotika. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satunya adalah robot memotong rumput, di mana robot ini bekerja menurut sensor yang dimilikinya. Salah satunya adalah sensor untuk mengukur panjangnya rumput. Apabila panjang rumput sudah melebih panjang yang wajar, maka wasin memotong rumput akan berjalan dan memotong rumput yang ada. Oke, sekarang kita akan membahas permasalahan dan ruang permasalahan dalam AI atau kecerdasan buatan. Simple saja. Seperti yang sudah kalian lihat, AI problems require AI solutions. Jadi, kita semakin ke sini harus mampu mengenali permasalahan apa yang ada dan solusi apa sih yang nanti bisa kita implementasikan. Yuk, lanjut. Oke, yang pertama ada Automatic Programming, yaitu penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh program dan membuat sistem AI yang dapat membuat atau menulis sebuah program. Pembentukan program oleh komputer, ya. Contohnya AutoCode. Jadi, AutoCode ini kalau teman-teman cari di Google, itu ada penyedia jasa pembuat API otomatis atau webhooks. Kayak nanti aku contoh, aku tampilin gambarnya. Ini, bisa dilihat, itu di kiri ada, dia ada tinggal masukin dari API apa, dari program apa ke apa, terus harus ngapain code-nya. Atau programnya itu harusnya ngapain. Nah, terus di sebelah kanan bisa dilihat itu hasil jadi code-nya. Jadi, kita tinggal masukin, oh, kita maunya gini, gini, gini. Terus nanti programnya otomatis tulis, gitu. Contoh lain, bisa seperti Postman API juga. Kita kasih request kita mau apa, mau get atau post, atau create, atau lain-lain. Itu nanti udah jadi JSON-nya, udah jadi objek atau codenya, tinggal kita pakai doang. Mudah bukan? Oke, sekarang kita ada Bayesian Network, yaitu teknik inferensi dengan informasi probabilistik. Kalau dulu belajar statistika, kan ada belajar tuh probabilistik, misalkan peluang munculnya angka 6 dalam berapa kari roll dadu, adalah sekian. Nah, jadi, Bayesian itu secara kerja seperti itu. Cuman, karena dia ditambah ingkatan network lagi, jadi, jadilah suatu model graph probabilistik yang merepresentasikan sekumpulan variable dan ketergantungan probabilistiknya. Contohnya, gejala dan penyakit. Jadi, kalau misalkan ada gejala ini, probabilitas penyakitnya itu berapa? Bayesian network itu dalam setiap node-nya, atau bulatannya, itu, teman-teman bisa lihat di gambar, itu memiliki probabilitas tersendiri yang mempengaruhi probabilitas variable atau node lain. Oke, kita coba breakdown gambar ini. Teman-teman bisa lihat, itu ada bulk recovery atau perampokan dan sama earthquake gempa bumi. Dan dia punya alarm dan John Calls sama Mary Calls. Jadi, kalau peluang terjadinya perampokan atau kemalingan rumah, itu 0,001% dan gempa bumi itu 0,002%. Kemudian, dia mempengaruhi alarm. Jadi, kemungkinan alarm itu bunyi, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, Bay itu tadi True, kalau misalkan terjadi perampokan True dan earthquake-nya juga True, maka kemungkinan bunyinya adalah 0,95%. Nah, dan itu bakal mempengaruhi siapa yang bakal menelpon. Apakah si John bakal menelpon atau si Mary bakal menelpon. Jadi, probabilitasnya, kalau teman-teman lihat, itu PB dengan PE mempengaruhi probabilitas di PA. Nanti PA mempengaruhi probabilitas di PJ dengan PM menentukan siapa yang telepon untuk melapor polisi atau butuh bantuan, gitu. Paham ya, kira-kira? Bayesian network simpelnya, cara kerjanya kayak gitu. Menggunakan metode probabilitas. Oke, yang selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP, yaitu salah satu cabang AI yang bisa dibaca sendiri, mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Salah satu pembentukannya seperti Natural Language Generator dan Natural Language Understanding bahasa alami manusia. Nah, jadi komputer itu kan tidak bisa mengerti sebenarnya kata-kata manusia. Nah, dibutuhkanlah cabang AI yaitu Natural Language Processing. Mungkin ada yang bertanya, oh, maksudnya Natural Language Processing itu contohnya kayak apa sih? Contohnya itu ada Google Translate. Jadi kan kita meng-inputkan bahasa manusia, dia bisa ngerti harus di-translate jadi bahasa manusia lainnya. Terus ada Sentiment Analysis. Jadi diberikan sebuah kata-kata terus diolah dengan menggunakan AI NLP ini. lalu komputer bisa mengetahui konteks kata-kata ini itu sedang positif, negatif, neutral, marah, sedih, senang, dan lain-lain. Terus ada contoh yang ketiga itu seperti Google Assistant. Biasa kalian Hello Google atau OK Google. Itu juga salah satu bentuk dari implementasi NLP ya. Jadi di mana dia diberikan perintah, dia bisa ngerti harus ngapain. Oke, sekarang ada Knowledge Representation. Nah, dalam membentuk seperti yang udah aku bilang tadi, dalam membentuk NLP itu kan komputer nggak bisa mengerti itu kata-kata manusia ya. Jadi diperlukanlah salah satu lagi cabang AI yaitu Knowledge Representation atau Knowledge Engineering. Nah, itu apa sih? Mengubah apa yang kita ketahui tentang permasalahan tertentu menjadi sebuah bentuk di mana komputer dapat mengerti. Permasalahan di sini bukan ya benar-benar kayak masalah gitu, tapi pengetahuan kita akan sesuatu itu di-transform atau diubah bentuknya menjadi sesuatu yang komputer mengerti. Misal, yang paling simpel deh kalau yang dari pengalaman saya sendiri, itu kalau sentiment analysis itu ada namanya tokenisasi. Jadi, setiap kata-kat dalam satu kalimat itu kata-katanya di bagi menjadi kata-kata lagi. Maksudnya, misalkan saya hari ini makan nasi, yaitu nanti diubah jadi saya objek sendiri, makan itu objek sendiri, nasi itu objek sendiri. Nah, nanti objek itu ditandai dengan simbol. Itu kata kerja atau itu subjek atau itu objek. Itu ya, Knowledge Representation, contoh sederhananya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada Machine Learning atau program yang dapat belajar dari pengalaman. Jadi, dalam dunia kecerdasan buat, dunia kecerdasan buatan itu ada banyak banget ya algoritma-algoritma Machine Learning. Secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Itu bisa Supervised Learning atau pembelajaran yang dilabelin atau dan Unsupervised Learning itu pembelajarannya kita biarin programnya belajar sendiri. Contoh Supervised Learning itu kayak dulu di aljabar linear yang kalian dikenalin regresi linear. itu salah satu contoh bentuk Supervised Learning ya. Kemudian kalau untuk Unsupervised Learning itu klasterisasi biasanya kayak K-Min Clustering kayak yang ada di contoh. Nah, ini regresi linear yang merupakan jenis Supervised Learning kemudian ini salah satu bentuk Clustering yang merupakan genre-nya itu Unsupervised Learning. Oke, yang selanjutnya ada Visual Pattern Recognition kemampuan untuk menerapkan indah penglihatan manusia di dalam sebuah mesin atau kadang juga bisa disebut Computer Vision ini aplikasinya banyak sekali ya jadi bisa digunakan kayak kalian Iris scan yang buka handphone pakai mata atau pakai scan wajah itu menerapkan Visual Pattern Recognition contoh lainnya lagi misalkan kalau yang sering nonton Iron Man gitu kan itu bisa waktu dia pakai armornya dia bisa melihat mengenali objek-objek di sekitarnya selain itu juga kalau tahu mobil Tesla dia juga bisa deteksi mobil di depannya itu ada mobil atau ada marka jalan atau ada hambatan yang menghalangi jalan itu dia bisa kenali dengan menggunakan kameranya itulah teknologi Visual Pattern Recognition kemudian yang selanjutnya ada search dalam dunia AI itu ada algoritma algoritma searching untuk mencari misalnya mencari apa ya mencari stat atau tujuan yang ingin kita capai ada beberapa jenis pencarian ini salah satunya bisa lihat gambar itu ada BFS atau Brad First Search dengan DFS alias Depth First Search ini nanti akan kalian pelajari di minggu kelima kalau tidak salah ada minggu searching silahkan tunggu sekarang ada neural network atau studi tentang program yang berfungsi seperti kerja otak manusia jadi cabang AI yang ini itu kita membangun sebuah jaringan serupa saraf bagaimana otak bekerja itu neural network ada banyak sekali jenisnya salah satunya ada artificial neural network atau ANN dan masih banyak lagi seperti yang bisa dilihat di gambar ini itu banyak sekali tipe-tipe neural network yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah model atau sebuah algoritma yang bisa menyerupai cara kerja otak manusia kita masuk ke bagian masalah AI dan teknik penyelesaian AI masalah AI tadi kita sudah lihat ada speak recognition NLP vision computer vision automatic programming knowledge representation dan lain-lain dan ada juga banyak tadi kita sudah kenali beberapa penyelesaiannya ada neural network searching by science dan production system dan lain-lainnya jadi harus kreatif dalam ada masalah itu pasti ada penyelesaiannya sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada jadi sebuah sistem kecerdasan buatan itu terdiri dari dua itu ada basis pengetahuan dan motor inferential basis pengetahuan itu ya kayak database-nya pengetahuan yang dia miliki jadi kalau dia diberikan input atau masalah dia cek di dalam basis pengetahuannya kalau problem A jawabannya apa problem C jawabannya apa problem B jawabannya apa kemudian dilaksanakan oleh motor inferensi yang menarik kesimpulan dan memberikan jawaban atau solusi dari input atau masalah yang diberikan oke kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk membangun sistem yang mampu menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan masalah itu pasti ada langkah-langkahnya kan pertama ada mendefinisikan masalah dengan tepat jadi problemmu apa sih itu problem kita apa apa yang mau kita capai kemudian kedua menganalisis masalah dan mencari beberapa teknik penyelesaian masalah jadi setelah dapat masalahnya kita analisis oh kira-kira cara apa nih yang bisa misalkan kalau metode pencarian kita lagi mau mencari angka ini ada di posisi berapa ya kita pakai teknik-teknik searching terus yang ketiga merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah nah AI itu tidak bisa membentuk pengetahuannya sendiri dia butuh bantuan pengetahuan juga dari manusia jadi kita harus bisa merepresentasikan atau mengubah pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang bisa dimengerti oleh komputer atau AI kemudian yang terakhir ada memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik tadi kan kita punya beberapa teknik terus kita harus pilih salah satu mana yang terbaik agar AI kita atau komputer kita semakin efisien dalam menyelesaikan masalah misalkan contoh pada permainan catur tentukan ruang keadaan state space jadi ya ruang keadaannya yang paling pertama ya catur itu berapa kali berapa ukurannya kemudian tentukan satu atau lebih awal keadaan awal initial state yang pertama pasti ya semuanya di benteng masing-masing ya di posisi masing-masing kemudian tentukan satu satu atau lebih tujuan ya tujuan kalau bermain catur ya contohnya ya menang atau berhasil memakan pion-pion musuh kemudian menentukan kumpulan aturan ya jadi aturan ini maksudnya adalah pengetahuan supaya AI nanti bisa menghitung solusi yang kita bisa lakukan berdasarkan aturan-aturan yang ada untuk mencapai goal state kita kira-kira seperti ini bagaimana contoh singkatnya bagaimana membangun memiliki masalah AI dan langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa arah masa depan AI atau kecerdasan buatan cukup luas ya teman-teman namun disini ada kurang lebih ada 4 contoh itu yang pertama kolaboratif community effort selanjutnya ada high impact short horizon for progress dan drive basic research nah teman-teman bisa baca sendiri ya pengertian dan dapat dicari sendiri contohnya ya teman-teman kita masuk ke bagian bahasa pemprograman AI atau kecerdasan buatan antara lain ada LISP Prolog C C++ C-Sub Java dan J2ME namun pada mata kuliah kali ini kita hanya akan menerapkan bahasa pemprograman Prolog saja untuk pengertiannya dapat dibaca saya baca sendiri ya teman-teman pada video berikut lalu masuk ke pembahasan yang terakhir pada video kali ini adalah 5 isu yang mewakili masalah AI secara praktis yaitu antara lain masalah-masalah nyata pengetahuan nyata rekayasa software setiap orang ingin membuat penelitian AI dan semua bahan-bahan adalah alat pembangun untuk keterangan maupun contoh dapat dibaca sendiri pada video berikut nah teman-teman kita sudah sampai pada akhir dari video pembelajaran apabila ada pertanyaan dapat langsung mengontak asisten terima kasih